Halo, ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan memperlihatkan gimana caranya menemukan hp kita dengan siulan. Caranya cukup mudah, kita tinggal buka playstore. Ini untuk hp android ya. Lalu disini kita tulis bersiul untuk menemukan. Ponsel. Oke, kita pilih yang ini. Karena ini bintangnya cukup besar ya, 5,0. Kita install. Lalu kita buka. Ini kita bisa aktifkan press like atau tidak. Dan vibration atau getarnya. Kita pilih yang getar. Disini filmnya kita tinggikan. Change onnya kita bisa pilih. Misalnya ringtone 1 saja. Lalu aktifkan. Ijinkan. Aktifkan lagi. Dan ini sudah aktif. Kita akan coba. Nah, ini berbunyi. Oke, kita akan coba praktekan. Oke, ini saya akan memperhatikannya. Kita buka. Ini belum aktif. Saya coba aktifkan. Oke. Ini sudah aktif ya. Kalau dia aktif. Bertuliskan disini. Nah, disini juga saya menjadikan mode pesawat. Dan Wi-Fi-nya saya matikan. Saya ingin mencoba apakah ini berfungsi untuk HP yang tidak nyala Wi-Fi-nya atau tidak nyala internetnya. Dan juga dalam keadaan mode pesawat. Oke, dan kita tutup. Kita matikan. Dan saya sembunyikan di bawah sini ya. Misalnya, ini saya lagi mencari-cari. HP saya ada di mana? Saya lupa taruhnya di mana. Oke, dan saya bersiul. Nah, kita cari sumber bunyinya. Oke. Ternyata sumber bunyinya ada disini nih. Ternyata bisa ya. Dan kita masuk ke aplikasinya. Dan suaranya hilang ya. Sebenarnya ada beberapa detik hilangnya. Tapi kalau misalnya kita menemukan HP kita dan masih berbunyi, kita tinggal diaktifkan saja. Kita mematikan untuk aktifnya. Seperti itu. Jadi ternyata HP ini apa namanya, aplikasi ini bisa berfungsi dengan mode pesawat tanpa internet. Jadi ini cukup recommended ya. Aplikasinya untuk Anda install agar apabila kita tidak menemukan HP kita kita bisa bersiul. Dan ini untuk Anda yang hanya lupa HP-nya taruh di mana ya. Beda lagi kalau hilang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kita ketemu di video yang lainnya. dan aktifkan notifikasi terima kasih. dan aktifkan notifikasi terima kasih. terima kasih. dan aktifkan notifikasi